musik 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 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya bersama dengan mas erik erik itu nama benar apa nama asli nama asli jadi dulu ada aktor dari mungkin bapak tau film sih nah itu kan pemeran utamanya erik sr ibu saya tuh amat sangat mengidolakan dia nah aku rumah erik sr hahaha enggak maten maten makan sopjot ini segera sopjot siapa ya? nah sekarang usinya berapa? saya sekarang 29 29 sudah cukup maten untuk bukaan sopjot oke mas sekarang pengalamannya yang bisa diseluruhkan kepada mahasiswa mahasiswa ini bener buat adik-adikku semua mahasiswa kalian harus tahu armi dari mahasiswa maha itu adalah besar siswa itu kalian jadi kalian ini adalah pentoke wong sinar jadi ini nganti goblok iya kok ke banget karena kalian menyandar mahasiswa mahasiswa nah gitu loh jadi kutu pintar apalagi ini penggunaan mahasiswa ilmu komputer nasional tuh calon hacker-hacker kan hahaha kira cepat kira cepat eh habis banter lalan denger ya oke kalau layar gimana? saya lahir Jakarta Jakarta kok orang sekarang gak nyanyi walaupun murid pening Solo nah dia baru saat menyelesaikan film Sobat Amber kalau film terakhir itu Sobat Amber tetap pemerannya Didi Kumpot iya jadi dengar perannya apa? karena itu diceritakan dari lagunya ya saya salah satu peran yang diciptakan bukan film yang dulunya ada gitu maksudnya bisa dibilang perannya fiksi tapi menceritakan dari lagunya Didi Kumpot oke kalau yang sekarang sudah dikerjakan di Karanganyar ini adalah per-youtube-an mani iya jadi jenis-jenis itu sepuluh jenis itu jadi miliarder miliarder banyak sekali artis yang mendadak jadi artis banyak sekali yang masak artis jadi youtuber sekarang malah fenomenanya artis jadi youtuber tv-er udah dong nah sekarang ini ceritanya yang di Karanganyar ini judulnya apa? ceritanya bagaimana? ya bagus belum menceritakan tentang based on true story jadi kisah nyata seorang supir dan kenek bismalam itu bismalam itu bismalam ceritanya dari Solo itu ke Jakarta atau gimana? karena cerita bismalam bismalam ceritanya gimana mas? ceritanya adalah yang terjadi kisah nyata antara supir sama penumpang gitu jadi menceritakan kalau karakter Yanto sendiri saya sendiri ini saya cipu Yanto karena judulnya Hari dan Yanto hari ini baratnya Malaik Ape ini ini mewakili seluruh sifat yang ada di seluruh dunia dia penjilan dia tembohong dia licik dia irena dan tapi ada sisi baiknya ketika dia bertemu sama seorang ibunya sama ibunya itu dia bener-bener manu walaupun kadang ibunya terbiakusi kalau gaji nanti tumpu beras tumpu ikiki tapi pas gajian malah tutup sepatu tumpu ikiki kan kok bisa dengan lo peleter itu lah yang ngutangmu yang ngutang opeleter peleter 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 nah kalau jadinya itu memulai karir itu dari apa mas? saya dari ajang pencarian bakat disulu ada penghuni terakhir penghuni terakhir 2010 bukan penghuni malam ya? bukan waktu itu dapat juara ini alhamdulillah juara saya juara saya tapi balik lagi tapi kok kayak model talenter itu kayak Indonesian Idol Afti terus saya sendiri penghuni terakhir itu kan bisa dibilang kasis audisi nah perketahannya di koreanya itu cuma bertahan 1-3 bulan habis itu perjuangan sesungguhnya itu ketika kompetisi itu kelar karena bisa bertahan apa enggak bisa bertahan apa enggak dan kek kendah menangnya keisi iya mulai dari bawah habis itu kemudian apa yang dilakukan yang dilakukan adalah karena saya benar-benar jadi setelah saya menang itu saya diangkat menjadi karyawan ANTV ANTV selama 2 tahun pas mau di BIA bukan mau ditawarin karyawan tetap saya enggak maaf kenapa karena saya tipikal orang yang tidak mau berada di zona nyaman mahasiswa saya cerita jadi kalau kamu misalnya kamu kerja di zona nyaman ya orang tidak ada tantangan orang-orang sepetikir tidak kayak gitu tapi pasti berontak kalaupun kalian PNS ya kalian PNS yang mempunyai rumah Mekan, nah kayak gitu loh, kalian PNS yang mempunyai usaha benar kayak kita juga alis amel ya jadi jangan pernah saya di bulanan, bulanan di jodohnya maku, kalian nanti mahasiswa-mahasiswi pasti ujung-ujungnya pengen kerja nah kalau udah kerja, pasti mendapatkan gaji bulan untuk ngomong ke pegawai, kalau saya sendiri karena kalau pegawai itu yaudah mengharapkan yang dia tunggu itu cuma gaji bulan gaji bulanan itu karena saya tinggal di Jakarta waktu itu 2010, gaji saya 5.800.000 kos-kosan saya 1.800.000, masih sisa 4.000.000, hitungan saya apa? makan hampir 2.000.000, masih sisa 2.000.000 kali setahun, kalau saya enggak boros enggak beli sepatu enggak apa, 2.000.000 x 12.000, 24.000, buat haji aja enggak bisa tapi rabat-rabat urus di Jakarta, kenyataannya? karena saya keluar dari situ, saya dilihat karyawan tetap, saya menolak saya menolak, saya lebih baik casting-casting, karena tujuan utama saya di depan layar jadi kesimpulan pertamanya, jangan pernah kuas di jurnanya tetapi kalau memang orangnya Satna, itu aja udah oke, nah sekarang, bagaimana caranya biar selalu dekat dengan masyarakat, dekat dengan tiwi, dekat dengan orang yang ngefans sama jenis? jangan memposisikan sebagai profesi kalian sih, ketika kalian dekat dengan masyarakat, contoh saya di depan layar ketika saya ketemu Tani, ya aku raso abis aku ya sekolah, oh Tani mantapan, oh Tani kipi itu pak, ini, ini, ini jadi jangan memposisikan profesi, berarti polisi ke masyarakat, kalau dia memposisikan sebagai polisi, masyarakat akan paku makanya yang ditamakan sebagai polisi kan pelayanan, yang benar-benar jadi sekarang itu kan ada dari perintah Kaporia itu ya, masyarakat polisi itu harus bermakannya, polisi juga menciptakan polisi movie festival itu tujuh terus ada yang kita punya tokoh, Mbak Bin Kapitif, Pak Mbak Bin, ya kita kan berbetokoh, kita lagi bikin janjir memposisikan sama dia iya, nah itu jadi benar-benar pencitraan, bukan pencitraan yang dilakukan pencitraan juga bawah, Pak? dapat banyak yang positif, jadi jadi, Mbak Profesikal berikut masyarakat kesimpulannya apa? membunuh, jol sombong terakhir, yang kita mau mancar dan jawabannya sama adalah Mbak Bin, Laura, Dinawastejo, dan siapa? Saludi Aulia bukan, yang jadi jawabannya mana itu lo nyanyi? Lela Karisma Aulia 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 miyakalifas Pertanyaan tidak paham tentang IP ya Pak ya karena gapetur serang jadi saya mending mengrekrut tim jadi untuk itu lingkup karyanya ada yang programmer ada yang membuat game ada yang membuat multimedia banyak lagi dan misalnya membuat ini loh mobile programming jadi membuat program-program jaringan jaringan jadi ngambung sini ke gede bujo ya ke kematanya lumayan sama ya ngambung jebok berarti bisa memperatkan suatu daerah apa-apa kita aja ini harusnya oke mereka jenengnya ya kurangnya gunanya jadi itu mahasiswa mahasiswa sendiri ketika kalian berkarya apapun itu membuat plako membuat digital apa itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sebagai sample ya yang karna dia baru bergabung ini bagi 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 asisten lulusan kalau bilang lulusan belum lulus julus di sini sekarang julus semester aku maksudnya ini semester 8 sebenarnya kan sebenarnya kan sebenarnya kan sebenarnya kan kalau lulus di broadcast itu sampai ketiga berarti tiga tahun kan karena keterbatasan di semester apa namanya 25 aku 25 sampai sekarang sekarang masih lanjut ini sudah lulus tinggal ke A Pak Uda Pak Uda Pak Uda tolong ini Prof Egy ini mas siapa dari Udunusan kita ketika kamu tak menjadi pro hari dan nyati yang kamu dapatkan kita sudah berapa episode kita sudah berarti dari saya ini Jadi season 2 Season 2 itu 13, 15, 15, 15 18, 18, 18 22 22 Yang kamu dapat apa? Yang saya dapat itu Jujur ya, banyak Dari pengalaman di Kampus Sama yang di lapangan Itu beda jauh Itulah kenapa kalian ada di sini Sekarang Dulu awal ketemu Awal ketemu siapa? Ini Oh Jadi saya mau Season 1 aku merekrut Orang yang udah keluar Ada yang dari Isi Ada yang dari Udinus Nah itu aku selalu Kamu disini tak latih menjadi seorang Profisional Jadi kamu itu ibaratnya Saya goblok 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 Karyanya mau kok Kecuali film Oh aku hormat Belum ada mas obat Tapi saya tak anggap goblok 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 Jadi aku harus manut Dan kamu harus mengikuti rule-nya Dan kamu nanti setelah di hari dan nyanto Karena aku the channel Kamu mau syuting sinetron Kamu mau syuting film Aku the channel nih Tapi sebelum kamu melangkah ke Jakarta Kamu udah ibaratnya uang perangin senjata Kamu sewasi Karena kamu kan membawa nama aku Gitu Karena ibaratnya kita pasti produksi Amanah Wali 4 Itu share-nya itu 2 Share-nya setelah ikatan cinta Sampai setelah dia bilang Lek Kalau tim dari dan nyanto memagang Ajak sini Tak bayar Tapi saya belum berani Karena masih goblok 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 Mau gini Intinya yang aku mau ambil sampel ini Kalian harus banyak praktek Jangan teori Tapi tenang teori ini praktek Anu ya percuma Lanjut mah Yang dapat ya Kalau Di Biasa ya Kalau ini Di kampus itu kan Maling Kita kayak Profesor dari Apa Namanya Dosen dan Deseorang macam itu Kurang Kurang kan Apalagi kalau Dosen jelasin Itu gak sesuai Kayak Ibaratnya kayak Lapangan lah Dia cuma jelasin Omongan Tapi di lapangan Dia gak ikut Iya kan Kadang-kadang kita bingung Yang diomongan Sama yang di lapangan Itu berbeda Kalau Di Bungsema Kalau di sini memang Keras Kerasnya itu Ya bener Buat menjuruh kita Supaya lebih Lari Kata-kata kotor keluar semua Bukannya kita mau Mau bully Enggak Karena di Jakarta Itu bener-bener gitu Ketika kamu sudah Menginjak Dunia profesional Apalagi Industri Tinggi nasional Itu bahasa kotor Kru itu Buh Maaf Apa Lu bisa gak sih Lu mau ngaculin Pinum gue Wah itu udah Habis Makanya di sini Kita ngelatih mental Dan mental dulu Ketika kamu mentalnya gak kuat Paling balik Balik ke Daerah Jadi pecundang Kamu gak punya karya Apa-apa Cuma Jakarta Balik Ketika kamu ngomong Kalau mahasiswa Cuma kuningnya Tok Dari sumber satu Sampai akhir Tunggu 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 Itu Pegalian Itu Gaji Tetap Tapi Ketika anda Muli Off On the Bob Kalian akan Dapat Banyak Mungkin Di kampus Mafia Di kampus itu Paling-paling Belantri Cuma 40% Bener Kalau mahasiswa Sama 40% Selebihnya Kamu harus Open the world Golek Gw Yang goblok Kampus itu Sebenarnya Hanya pusat Dosen itu Cuma mediator Selebihnya Kamu harus Cari sendiri Maaf Saya termasuk Dosen yang Bersedia Degobrol-gobrol Yang mahasiswa Itu ada masalah Sama sekali Kenapa Karena kita Punya Ketep Bacasan Waktu Maseswa Dosen Sambal Dosen Sebenarnya Menurut Nah Sekarang Mas Kalau misalnya Di kampus Kampus Pengaruhnya Pengaruhnya Apa? Kuliah Materi kuliah Dengan Dan Pengaruhnya Kalau Pengaruh itu Apa ya Paling Kita Cuma Diberi Teori Sama sekali Kalau Masalah Kaptik Itu Masih Minim Nyung Sewu Bukan Menjelegin Kampus Dan Universitas Itu Masih Minim Jadi Selebihnya Kita harus Punya Relasi Di Luar Lengkuk 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 Dunia film itu Itu Pak Pak Dunia film itu Lengkuknya Dikit Dikit Ketika kamu di Blacklist Semua Lengkuk film itu akan Blacklist Pasti Pasti Kalau pengaruhnya TVKU ada enggak Parahnya TVKU Jujur saya malah Enggak Resnex sama TVKU TVKU itu program dari Enggak TV-nya Udunus Televisi Kampus Udunus Televisi Kampus Udunus Pak Kamu Pak Yuliman Pernama itu Direkturnya Programnya apa itu TVKU? Programnya cuman Talkshow Karena gini Saya bukannya Saya kasih masukan aja Jadi kalau kampus-kampus Yang masih Mengadakan Talkshow Oke itu Tapi Kasih Satu dua kali aja Habis itu Berikan mahasiswa Pembelajaran Tentang Sinetron Promed Atau Yang jangan Gampang Kalau Saya syuting Katakan OVG itu enak Saya sebagai aktor Kamera Ini ngomongin tadi Kameranya ikuti aku Aku main Ronald Aku main Ronald Tapi Ketika kalian udah Outdoor Di lapangan Itu kalian harus Nanti di blocking Nantuin arah matahari Sinannya Nge-watch Atau enggak Terus dari Pandangan Mata ke kamera Itu harus gimana Itu lebih sulit Lebih sulit Jadi harus ada Kalau pun TVKU adalah Tentang Reality Ini Iya Jadi Tokso Gampang Taruh aja kamera Tinggal pergi Udah Begitu TV Lokal yang ada di Solo Juga begitu Dulu yang Jika saya Begitu Tokso Kamera Taruh tiga Biasa tinggal pergi Oh Jangan Iya Maksudnya Maksudnya Malam sama selektor Oh baik Konek bat rentan Jujur Pak kalah Saya juga pernah Mas Di Kebumen Rating TV Rating TV Rating yang baru ya Kebumen Oh iya Kalau di Banu Mas Ada Kalau Banu Mas Belum pernah Jadi kalau di Rating itu ya Kalau Udah bilang Tokso Terus Apa Musik Itu Yang main Cuma Yang lain Diem Kita Kamu set Disini Disini Diem Udah yang Random Jadi Jadi Disitu Gimana ya Malah kayak Kurang Jadi Balik lagi Jadi Buat kalian Walaupun IT Tetap perlu Cuma Kalian gak tau Nanti Kedepannya Jadi Apa Banyak Orang Film Cak lontong Insinyur Gak ada Yang nyambung Jadi Kalian Jangan Pikir Kuliah Hukum Tidak 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 Hukum Dides Sundar Tidak B Penghasil Sekarang 100 Juta Lebih Ngomong Didepan Layar Tidak 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 Bener Tapi Harus Mencoba Yang Lebih Dari Yang Kalian Belajar Ya Boleh Kalian Belajar Tentang Kamera Fotografi Tentang Cinematografi Tentang Acting Kalian Bisa dan bertelefian di Udinus, di TVQ, itu belajar saya. Jadi awalnya memang dulu sempat buat TV di Solo. Nah, ada yang mendandai waktu itu. Nah, kemudian kenal Pak Yuniman. Seperti kenapa Pak Yuniman? Dia dari Jepang setiganya. Nah, terus saya belajar sama dia, enak belajar. Pak Yuniman itu, Pak Yuniman. Itu kalau misalnya mahasiswanya belum paham, terus memberikan kemahaman. Nah, bagus. Nilai itu cuma, eh kalian mahasiswa, nilai itu cuma permainan angka. Nilai itu bisa dibuat kapan saja. Berapa saja, bukan itu. Tapi bagaimana Anda bisa memahami materi kuliah dan mengimplementasikannya. Ya kan. Menjadi mahasiswa juga bisa keluar dari zona nyaman, contohnya apa? Ketika TVQ, itu kita ambil nyaman di Udinus, ketika TVQ, ayo bikin talkshow. Ayo bikin talkshow. Ketika kalian pengen keluar dari zona nyaman, kalian bisa ngomong sama dosen. Pak, Bu, jangan talkshow terus, Pak. Lain itulah ya keluar, ya tentang ini. Kita pengen kayak gitu. Ada kemohon dari mahasiswa sendiri kan? Kebanyakan mahasiswa itu ya. Ya bener harus ngurut, tapi karena harus nakal. Contoh saya bilang sama tukang kameramen saya. Terserah. Improvisasi. Sekarang begini, ini mahasiswa. Apa ya mungkin, kalau tadi saya nggak melah jenuh. Nggak melah IG, tetapi IG-nya atau message-nya yang lain juga digunakan untuk keluar. Tapi manfaatnya itu untuk membuat karya produktif positif, membangun, agar kamu bisa naik perikan. Bisa belum manfaat. Nah, salahnya apa? Tambahin. Kontennya apa? Biasanya orang kalau bikin channel, selalu ingin. Tapi kontenku apa? Semua bisa jadi konten. Kau enak ketiga, Pak. Dari keluargamu. Satu. Satu anak pertama. Bapak ibumu. Kamu umurnya berapa? 19. Berarti bapak ibumu masih ada kan? Kalau bapak udah nggak ada. Ya, intinya gini. 19 tahun itu, ibumu bisa dijadikan konten ketika kamu menjadi seorang host, ibumu mau tanyain. Tokso aja ya, lingat-lingat dulu Tokso. Ibu, maaf ya, maaf. Menjadi seorang single factor, seorang ibumu itu bagaimana? Kita kasih tau, kan ada banyak. Yang di sana itu masih banyak. Merasa, maaf, janda. Aku tuh biasa lebih lucu. Nah, itu kan bisa menjadikan kontenmu yang benar-benar mengedukasi seorang single factor. Bisa kok. Sampai kamu jadi seorang. Jadi kan hebat ibumu. Nah, itu kamu gali. Gitu loh. Pasti dia kan bercerita. Nah, ibumu depan kamera, jeleknya kamera ini. Nah, saya kan gitu. Sama-sama di syutingnya, tapi jeleknya. Kan kan di syuting juga. Bisa. Semuanya tuh ada solusi. Sekarang gini. Contoh. Di sini ada yang bawa uang 50 rupiah. Tak bayar 5 juta. Serius. Tak bayar 5 juta, guys. 50 rupiah. Tak transfer MBK, maja lo nomor. Tak kasih langsung. Nah, ini kata ya. Mas, saya nggak mampu punya solusi. Seharusnya, jawaban kalian. Mas, bingung. Soalnya saya ketupai. Itu yang bunter. Paham nggak? Nakap nggak? Nah, itu. Otaknya co-cundel. Oh, co-cundel. Semuanya ada solusi ini. Bunter. Saya nggak berat, mas. Mas. Mas, saya belok. Tadi orang belok ini pintar. Contohnya. Owner ini kan kotaknya belok. Kemudian di sini gitu. Harusnya gitu. 25 lew. Petangnya usaha 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 sekatnya gue pengen mas. Sebenernya ditoungan sekat ya. Semuanya tuh ada solusi, ada ininya. Jadi harus cerdas. Harus cerdas. Harus cerdas. Sekali lagi kalau hanya makan dan ada ingat plus, nggak ada yang peta wabah. Cuman paling cuma 22 pesan. Ini ingat, gue sekolanya tengah-tengah. oke ada yang mau tanya lagi hukum, belum kawan nanti satu tahun lagi ketemu belum kawan ya ketemuan Instagram bisa jadi oh tak, saya open, kalau saya, mas aku lagi bikin ibu, kapan-kapan aku gelom nah, kalau kan tanya ini, kenapa jendela itu kok sama semua orang bisa aware memberikan ilmu nya sebegitu rupa? tak jamin nanti saya lupa di luar apa? tak jamin nanti saya lupa tak jamin nanti saya lupa enggak sampe gak apa-apa kenapa? kenapa? kan saya merasakan sampe kenapa jendela itu? kan si tampon kok dijawab ilmunya saya pernah dijalani, si tampon kok dijawab kita sempat under-appreciate ya wah artis di tamponnya kok jahibnya sepertinya ternyata juga malah jangan-jangan yang sejak semester 8 ternyata itu kadang-kadang mana kayak gitu ternyata jendela nah, bener-bener iya kan? nah, sekarang kita tanya kenapa anda kok bebas dengan ilmunya ulang-ulang-ulangnya dicolong uang dan sebagainya? jahibnya bingungi pak jahibnya bingungi pak iya iya makanya aku ngomong sampe ngomong sama siapapun sih ibaratnya sampe di acara ibaratnya kasarannya ulang tahun anak air aku tersedia ibaratnya ibaratnya semisal kita memberikan uang kita uang kan akan habis tapi ilmu itu gak akan habis luar biasa kan itu itu senior sendiri saya seng kamu mau lihat seks meter berapa? kapan itu semangat? kapan itu semangat? kapan itu semangat? iya saya masuk ke indus 2005 iya 2005 2004 2005 intinya kan sebagai mahasiswa mahasiswa harus pikirannya lihat lihat dalam kata arti berekspresilah apapun itu apapun tapi kan kata-kata tapi kan ini kan hilang contoh bayu sengkak itu bikin usband dia baru semester 4 dia lulus sampai dia bilang kalau ada yang gak terima mahasiswa malang kamu tak lulus saya cuma mau bilang karyaku apa? iya Mark Zuckerberg yang punya youtube eh yang punya facebook gak lulus yang Steven Chen yang punya youtube gak lulus inget itu itu gak kaya harap harap gede 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 dirt hyper gede gede gin gede Ini bakal hebat. Kenapa? Kesederhanaan. Simple. Google.com itu maksudnya ini. Maka dulu kalau ngetes komputer, konek-konek terkora, mesti Google-konek. Orang yang Google ini Google. Google ini Google. Karena mungkin Yahe ini Google. Google ini Google. Saya pernah mewawancarai Pak Erick Thohir. Saya tanya, Pak Erick Thohir, anjakan orang di luar ke luar biasa bisa membeli. Pada waktu itu tidak pada waktu membeli internet. Bisa kasih tahu Pak, Erick pengen kaya bapak. Dia mengeluarkan cek. Erick, isi berapa aja yang kamu mau. Pak balik ke cek. Pak, saya pengen jujur kaya-kaya kaya bapak. Saya tanya, tips-tipsnya acaranya apa? Dia mengeluarkan cek kedua kali. Isi, ketika kamu lutar di media 1 juta, 10 kali lipat dari 100 juta. Kamu mikirnya 10 juta, 10 kali lipat dari 100 juta. Pak yang saya butuhkan bukan itu, Pak. Tapi ilmunya, Pak. Biar bisa saya bagi. Nah ini ilmu. Dia bilang. Enggak ya, Kak Erick Thohir. Dia dimasukkan. Kamu ingin apa tadi? Kaya raya. Ketika kamu menulis angka yang kamu inginkan, kamu akan menjadi kaya raya. Intinya kamu sudah melewatkan 2 kesempatan. Jadi intinya jangan pernah menolak kesempatan, melewatkan kesempatan. Gitu, ibaratnya. Apa mas? Jernih sama mas? Lutfi. Mas Lutfi. Mas Lutfi? Ini tajam juga berbis yuk. Kedepannya bisa ngelih, bisa ngelih. Sikan. Jangan mikir. Karena nyambung. Aku kuliah. Jangan mikir kayak gitu. Kita gak tahu. Itu jaman yang itu. Udah gak pernah melewatkan kesempatan. Iya. Kesempatan ajakan anda datang di 2 paginya. Salah mas Pak. Begitu ada kesempatan nambil. Itu akan jadi the new experience, the best experience in your head. Oh. Betul. Betul. Karena orang nanti artinya. Betul. Betul. Oke. Ada lagi. Silahkan. Kamu saya ngomong akhir-akhir ya Pak ya. Ya cukup. Kalian. Kira-kira kalau mencari lagi itu yang ter-efektif itu dari. Apa? Mencari lagi. Inspirasi. Inspirasi dari lingkunganmu sekitar. Itu banyak konflik kok. Aku untuk menciptakan karakterku. Aku tak delok. Aku menjadi seorang kamidi. Observasi ku adalah. Aku delok ini ngamati main klewers. Tukang becak satu. Dengan tukang becak yang lain. Ibaratnya di klewers itu ada 5 tukang becak. Itu beda-beda. Beda-beda. Beda-beda dari pembawaannya. Tukang becak. Orang singgir jantik ini. Orang singgir jantik ini. Orang singgir jantik ini. Orang singgir jantik ini. Nah kayak gitu. Jadi kamu. Opsen Padi gampang. Lihat. Sedih. Lingkunganmu Wai. Untuk menciptakan konten atau idol? Idol sama. Idol sama. Idol sama. Ketinggalan ini. Di Tati. Padi. Sekitar kenal padi apa? Nah kulinernya mungkin. Nah kamu. Langsung jantik dulu. Tapi kamu bikin. Halo saya ini. Saya akan membahas kuliner. Ya di Padi. Yaitu adalah jajanan SD. Belum ada yang membahas jajanan SD di Padi. Ya lah. Telur gulung. Barso bakar. Kamu jangan memperkenalkan yang terkenal di Padi. Yang sudah ada. Justru sasarannya adalah. Yang belum terkenal di Padi. Kamu terpunuh mati. Maksud. Ayo dulu. Podoh enggak. Enggak. Maksudnya tidak terpunuh mati. Podoh-podoh. Kami dodol bakso. Aku dodol bakso. Ketika bakso aku tak leboni. Jadi namanya bakso daging sapi. Kemudian aku. Bakso daging sapi mercon. Pasti bakal kalisinya aku. Mikirnya mau mercon pabal. Aku tak isi logo. Nah itu loh. Sama-sama bakso. Tapi kamu harus memvariasi kontenmu itu. Ini bisa berawal dari mana saja. Ini mau bahas ini. Mulai dari lingkungan sekitar saja. Pintar itu. Kalau otak kita sering digunakan untuk berpikir. Otak kan berpikir. Yang orang sering digunakan. Akhirnya ketul. Bayi buntet. Mandul. Rasanya. Jadi intinya. Otak pintar itu. Kalau dia asah. Pak Rili itu kan. Buka. Dia tajam. Otak yang orang tahu digunakan. Serius. Ketul. Contoh. Misalnya. Kamu sekarang bisa belajar bahasa Inggris. Tidak. 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 Tapi ketika kamu pakai terus. Banyak teman yang di Jepang begitu. Sekolah 3. Lulus bahasa Jepangnya. Sampai disini. Dua tahun. Wesslain soal bahasa Jepangnya. Jadi intinya apa. Anda harus asal terus. Dan dipertajam. Praktek ya Pak. Dipertajam apa yang kamu minati. Jadikan bingung menjadi penghasilan. Terima kasih.